Halo teman-teman berjumpa lagi bersama saya disini dalam kesempatan kali ini kita akan menge-review livery dari stg zina ya ini sebenarnya sudah saya review di video saat merekod ya tetapi untuk banyak itu untuk suara di gamenya itu terlalu besar jadinya ini saya rekam ulang ya untuk suaranya dan untuk modnya seperti mod perjalanan yang tadi saya share ya dan ini adalah jet boost s3 shd skannya ke 360 dari momen nasir dan MDC bagi kalian yang berminat dengan mod serta liverynya silahkan cek link yang ada di deskripsi ya sebelum lanjutkan videonya jangan lupa untuk like comment share and subscribe dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru tersebut Oke langsung saja kita akan mereview liverynya ini ya terlihat sangat keren sekali ini untuk liverynya dengan dominasi warna orangnya ya di sini untuk sennya Wow mengalir kalau mengalir ini itu bakalan bagus banget ya dan di sini untuk lampu di bagian interior itu keren banget ya di sini terlihat ada lampu RGB di dalamnya ini dan juga ada strobo yang sudah RGB juga oke dari atas kita melihat ada jet boost 3 plus dan ada tulisan jenisnya untuk julisannya dan untuk di bagian topi ini ada tulisan healing watch selamat dan ada tulisan solawatnya lalu dibawahnya itu ada 071 seri C untuk bisnya ini dan untuk di running tag nya ini ada jurusan malang merah ya dan untuk strobo nya yang tadi bisa bilang sudah RGB dan disini untuk running tag nya keren sekali ya ini running tag nya itu seolah-olah ada LED nya dan disini untuk lampunya itu sudah di custom ya karena sudah ada kombinasi dari warna orangnya dan untuk dasaran lampunya itu ini sudah berwarna orangnya ya dan untuk dasarannya itu berwarna hitam untuk dasaran di bagian belakang itu kalau bolangnya kan ini berwarna orangnya ya dan di stiker bagian kiri ini ada tulisan stiker angkutan mudik dan ada juga di bagian kanan ya dan terlihat di sini sangat keren sekali ya livery dari belah-belah dan kita bergeser ke bagian samping disini wow keren banget ya di sini ada tulisan wifi lalu ada tulisan Indonesia cepat dan ada tulisan premium bass agam di tinggal tunggajaya skania k360 sama persona Indonesia dan logo fasilitasnya dan di bodinya ini ada tulisan sudiru tunggajaya dan ada tulisan new super high tech 3 plus dan terdapat logo Griffin ya dari skania nya dan ini liverynya keren banget ya dari belah-belah karena liverynya itu jangan diraguin lagi karena banyak livery-livery keren itu yang dibikin oleh belah-belah ya dan untuk yang bagian belakang disini ada tulisan swalawat dan ada tulisan PT sudiru tunggajaya dan sudiru tunggajaya dan disini ada nomor teleponnya dan dan ada STC-071 ya sesuai nomor serinya dari armada jena dan terlihat disini untuk strobonya sudah keren banget ya karena menggunakan lampu rdb yang tentunya sudah mengikuti lampu sennya dan untuk lampunya ini enggak usah diragukan lagi dari lampu nasir pastinya detail ya untuk modnya ini dan bila kalian berminat dengan mod serta liverynya ini silahkan cek link yang ada di deskripsi ya dan jangan lupa untuk like comment share and subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya mungkin mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini bila ada kekurangan atau salah kata saya mohon maaf saya Fabrizio dan channel salam busit mania